Beginilah suasana acara halal bihalal kandidat bakal calon Bupati Muarujambi 2017-2022 Haji Ivan Wirata yang digelar di kediamannya Pruman Citra Raya City siang tadi. Terlihat ribuan masyarakat dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Muarujambi menghadiri kegiatan halal bihalal ini. Hadir juga beberapa tokoh masyarakat Muarujambi, tokoh partai politik, para kepala desa, tim horos pemenangan IW, seluruh tim IW berjaya, IW muslimah berjaya, IW muda berjaya, dan tim keluarga IW berjaya. Kandidat calon Bupati Muarujambi 2017-2022 Ivan Wirata kepada Jek TV di sela-sela acara mengatakan halal bihalal yang diselenggarakan di kediamannya sengaja mengundang seluruh warga masyarakat Muarujambi. Terlihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi tetap bisa menyempatkan menghadiri undangannya tersebut. Dikatakan halal bihalal yang diselenggarakan juga dalam rangka memanfaatkan suasana lebaran Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mempererat tali silaturahmi kepada warga Kabupaten Muarujambi, kepada tim dan simpatisan yang sampai saat ini tetap berjuang untuk memenangkan dirinya dalam menjadi Bupati Muarujambi 2017-2022. Hari ini kami melakukan halal bihalal mengundangi seluruh warga masyarakat Muarujambi. Artinya yang datang ini hampir 150 desa, 50-an. Ya tidak, saya tidak lihat sendiri, ramunya sangat banyak. Dan juga kami dalam rangka meminang Aisin Walva Aisin, maaf lahir dan batin, mudah-mudahan dalam perjuangan. Iwi berharap dalam perjuangannya menuju pucuk pimpinan Muarujambi berjalan lancar dan sukses. Kemudian tim-tim tetap solid dan kompak, sehingga cita-cita membangun Muarujambi lebih baik bisa terwujud. Sementara itu, kandidat yang digadang-gadang akan menjadi calon pendamping Ivan Wirata Dodi Sularso tidak terlihat dalam kegiatan tersebut. Hanya ada satu karangan bunga ucapan selamat yang diberikan Dodi Sularso. Juga terlihat sejumlah tim Dodi Sularso ikut hadir memeriahkan acara tersebut. Kan besok itu ada acara di rumah Pak Ivan. Acara halal bihalal ya. Beliau mengundang sekitar 3-4 ribu orang. tim, toko masyarakat, mungkin juga matai. Saya sebenarnya harusnya datang. Tapi karena hari ini, sore ini saya harus berangkat ke Jakarta. Karena saya harus ngantar anak-anak, anak saya kan misau mau kuliah. Saya di sini sudah hampir 2-3 minggu. Nah, rencana saya pulang hari ini dulu rencana saya daripada acara. Amir Sobirin, JAK TV melaporkan.